Intro Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Puji Tuhan kita ada di hari baru Keyakinan saya setiap kita ada di kesempatan seperti ini Ada berkat baru, kemurahan baru, sukacita yang baru sekalipun Ada tantangan dan pergumulan yang baru Tapi yakin juga bahwa ada kasih setia dan pertolongan Tuhan Di dalam setiap hal yang kita sedang hadapi sekarang Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan Dan masih di dalam tema besar yang sama Yaitu perjalanan iman Di kesempatan kali ini, di rekaman ini atau video ini Dan juga video yang selanjutnya Saya ingin menyampaikan sebuah renungan dengan tema dua macam iman Iman seperti apa saja kah yang mungkin dan bisa saja kita hadapi Dan juga gumuli di dalam perjalanan iman kita Firman Tuhan yang akan kita renungkan Sebenarnya dari teks Ibrani Pasal 11 Tetapi izinkan saya membacakan beberapa ayat di bagian akhir Ibrani Pasal yang ke-11 Dan di kesempatan yang pertama ini izinkan saya membaca ayat 32 Sampai dengan ayat yang ke-34 Demikian firman Tuhan Dan apakah lagi yang harus aku sebut Sebab aku akan kekurangan waktu Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan Mengamalkan kebenaran memperoleh apa yang dijanjikan Menutup mulut singa-singa Memadamkan api yang dahsyat Mereka telah luput dari mata pedang Telah beroleh kekuatan dalam kelemahan Telah mendapat kuat dalam peperangan Dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing Di dalam teks firman Tuhan ini kita membaca Ada ringkasan atau risalah Dari tokoh-tokoh iman Atau pelajaran tentang iman yang dituangkan oleh penulis Ibrani Dikatakan disana ada banyak contoh Dimana hamba-hamba Tuhan Orang-orang yang ditulis di dalam Alkitab Mendemonstrasikan imannya Dan secara khusus Ada kelompok orang yang mengaplikasikan iman Mewujudkan imannya Dengan ketaatan dan dengan segala kesungguhan di hadapan Tuhan Dan akhirnya memperoleh apa yang disebut Dengan iman yang berkemenangan atau buah iman Iman yang pertama atau iman jenis pertama adalah iman yang berkemenangan Seperti yang dijelaskan di dalam beberapa ayat ini Penulis Ibrani menuliskan mengambil beberapa contoh Nama-nama yang dikatakan disana akan kekurangan waktu Seandainya tokoh-tokoh itu dikupas satu per satu Tetapi pada prinsipnya adalah Dikatakan disana tokoh-tokoh ini mendemonstrasikan imannya Terus berpengharapan dan akhirnya mendapatkan kemenangan Dikatakan disana mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan Dikatakan disana mereka menutup mulut singa-singa Dikatakan disana mereka memadamkan api yang dasyat Karena imanlah mereka dimungkinkan menghadapi, melewati, mengalami perkara-perkara ajaib ini Inilah kategori iman yang pertama Yaitu iman yang berkemenangan Karena iman ini seseorang diizinkan menikmati Dan mengalami pengalaman kemenangan di dalam pergumulan kehidupan mereka Simpson berhadapan dengan singa Tapi diberikan kemenangan karena iman dan ketaatannya Daud sekalipun dia kecil Sekalipun dia tidak berpengalaman di medan perang Tapi diberikan kemenangan oleh Tuhan Karena iman dan ketaatannya Inilah yang disebut dengan iman berkemenangan Gideon sekalipun pasukannya sedikit Tetapi mengalahkan median yang begitu kuat dan berpengalaman Inilah iman yang berkemenangan Bapak Ibran sudah semua Kita ditantang untuk memiliki iman semacam ini Untuk terus berpengharapan, berkeyakinan Dan terus percaya sekalipun ada hal besar Yang mungkin tidak bisa kita kerjakan Yang mungkin kita sedang gumuli Dan itu adalah sebuah persoalan sulit Yang mungkin secara manusia itu mustahil Tapi kita ditantang Seperti layaknya Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi yang lain Mendemonstrasikan pengharapan Iman yang tidak pernah padam Akhirnya mereka menghadapi dan mengalami kemenangan Di dalam kehidupan dan pergumulannya Mari kita berusaha Belajar untuk memiliki iman yang seperti ini Terus percaya, terus berharap Terus meyakini pertolongan Tuhan Sekalipun ada kesulitan Sekalipun ada tantangan Sekalipun ada hal yang mungkin secara manusia Tidak mungkin Tapi kita terus percaya Bahwa ada buah iman Yang suatu ketika akan kita petik Mari berpengalaman dengan iman Yang membawa kemenangan Di dalam kehidupan kita Kiranya firman Tuhan ini menolong kita Untuk terus bertumbuh Di dalam perjalanan iman kita Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur untuk berkatmu pagi hari ini Penyertaanmu Anugerahmu Kiranya beserta dengan kami Dalam setiap medan juang dan medan layan Kayak masing-masing Di dalam nama Yesus Tuhan Kami bersyukur dan kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!